Halo sahabat-sahabat Indokuliner Hunter Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya Amin ya Rabbah Alamin Dan juga apa kabarnya? Saudara-saudara saya yang ada di timur Indonesia, di Papua Mudah-mudahan semuanya juga sehat walafiat Dan tetap berbahagia ya Dan hari ini saya akan jalan-jalan ke Papua ya Dan akan membuat masakan khas Papua yang enak sekali Yaitu ikan kuah kuning Nah, ikan kuah kuning ini sangat terkenal di Papua ya Di tempat saudara-saudara kita di wilayah timur Dan ini biasanya disantap dengan papeda ya Nah, ini gurih sekali ikannya Dan wangi dengan rempah-rempah ya Nah, mari kita sekarang lihat bahan-bahannya dulu Ini ikannya Ini satu kilo Sudah saya bersihkan Sudah saya kasih jeruk Jeruk nipis supaya tidak amis Dan ini kalau di sini namanya ikan dorado Saya nggak tahu kalau di Indonesia itu ikan apa Ini satu kilo Kemudian ini cabai rawit merah Boleh juga yang hijau ya Ini ada tujuh buah Ini daun salam Ada dua Dua lembar Dan daun jeruk Tiga lembar Kemudian nanti gula secukupnya Ini jeruk nipis Ya, satu buah Dan kemiri Empat buah Kemudian ini bawang merah Tiga buah Dan ini bawang putih Empat siung Nah, ini empat siung lah Bawang merah juga Serai Satu tangkai Sudah dikeprek Kemudian jahe Tiga sentimeter Kemudian ini kunyit Tiga sentimeter Kemudian ini merica Setengah sendok makan Ini nanti garam secukupnya Dan ini daun basil Ya, karena di Belanda itu tidak ada Daun kemangi Jadi saya pakai daun basil Nah, tapi Rasa-rasanya Bau-baunya mirip kemangi lah Jadi maaf ya Untuk saudaraku di Papua Kalau ada yang tidak lengkap Bumbu-bumbunya Tolong dikoreksi ya Maaf aja Karena saya di Belanda Jadi apa adanya lah Ini bumbu-bumbunya Akan saya ulek Bisa juga di blender Ini bawang merah Bawang putih Jahe Kemiri Kemudian kunyit Kasih garam Gak dikit Lebih bagus lagi Kalau kemirinya itu Disangrai dulu ya Jadi biar wangi Dan tidak langu Atau semuanya Ini disangrai juga Gak apa-apa Nah, ini sudah halus ya Bumbunya Dan kita segera akan memasaknya Nah, sekarang kita akan memasak Ikan kuah kuningnya Ya Ya, tuangkan sedikit minyak Untuk menumis bumbunya Oh ya Maaf tadi ya Waktu Persiapan bahan-bahan Minyaknya ini tidak Disebut ya Sekarang kita tumis dulu Bumbunya Sekarang kita tumis dulu bumbunya Tumis biar harum dulu ya Biar matang Serehnya bisa dimasukkan Danih daun salam juga Baun jeruk Kita tumis biar harum Mericaknya juga boleh dimasukkan Nah, ini sudah harum nih Sudah wangi Kita kasih air ya Kasih air Oh ya, maaf Tadi airnya juga Saya lupa ya Pada waktu Persiapan bumbu-bumbu Itu airnya tidak disertakan Tapi sekarang Nah, saya sudah Masukkan airnya ya Ya, beginilah Kalau orang tua masak Saya selalu lupa Aduh, tuh Bumbunya sudah kuning ya Sudah mantap Airnya secukupnya aja Tambah lagi ya Nah, kita tambahkan garamnya Garamnya secukupnya aja Nanti kita Tes rasanya Dan juga gula Ini kita masak Sampai mendidih ya Sampai matang Baru nanti ikannya masuk Nah, ini sudah mendidih Bumbunya Dan saya masukkan ikannya Tuh Wow Ini mantap ini Mantap sekali Memang masakan nusantara kita ya Indonesia tuh kaya sekali Akan masakan Budaya Suku bangsa Tidak ada habis-habisnya Jadi kita bangga Sebagai bangsa Indonesia Yang mempunyai beragam-ragam Budaya Masakan Bahasa Suku bangsa Nah, ini kita masak Sampai matang Ini ikannya akan lebih enak lagi Kalau pakai kakap merah Atau ikan apalah Ikan gabus juga bisa Saya akan coba sedikit ya Bagaimana rasanya Bismillahirrahmanirrahim Ini kurang garam Bisa garam lagi Sedikit Nah, sekarang kita coba lagi Rasanya Bagaimana Hmm Enak banget Enak sekali Waduh Pas ini Garamnya Bumbunya Nah, kita masukkan cabai rawitnya ya Gelondongan Dan juga Jeruk nipis Untuk memberi aroma segar Ini baru sedap nih Nah, ini saya mau memanen Basilikum ya Ini penggantinya Daun kemangi ya Tuh Saya potong Nanti saya masukkan ke Sayur ikannya Tuh, nanti saya cuci dulu ya Nah, kita kasih daun Basil ya Basilikum Itu aslinya Pakai daun kemangi Tapi karena Disini susah Daun kemangi itu Tidak ada ya Jarang Di Belanda itu Makanya pakai daun basilikum aja Ini menambah aroma Aromanya kuat Ini Inilah ikan Kuah kuning Asli dari Papua Dari Reset saudara-saudara kita Di Wilayah timur ya Di Papua Nah, ini sudah matang Dan akan saya angkar Saya matikan dulu apinya Ini mantap tuh Wah, masih panas Ini ikannya Mantap banget Kita kasih Ininya ya Kuahnya Tuh Wow Inilah ikan Bumbu kuning Has Papua Tuh Mantap Sekali Ini Pedas Guri Segar Ya Nah Sahabat-sahabat Indokuliner Hunter Semuanya Dan khususnya Saudara-saudaraku di Papua Akhirnya saya selesai ya Memasak ikan kuah kuning Nah Ini nih Tuh Seperti ini hasilnya Ini Wangi sekali Oh, gurih sekali Enak Tadi saya sudah coba ya Kuahnya Dan ini Bisa disantap Dengan Nasi putih ya Tapi biasanya Kalau di Papua Itu disantap Dengan papeda ya Tapi dengan nasi putih pun enak Hmm Nikmat sekali Wanginya Rempah-rempahnya Silahkan ya Dicoba sendiri Membuat gampang kok ya Semua orang bisa Dan terima kasih Buat saudara-saudaraku di Papua Yang sudah Membuat resep Seperti ini ya Dan saya bangga ya Untuk seluruh Nusantara Lain kali akan saya coba ya Semua masakan-masakan ya Di Nusantara ya Untuk kita lestarikan Dan terima kasih Silahkan di like Comment Atau Subscribe ya Subscribe bagi yang belum Dan Untuk menambah semangat saya Membuat video-video Yang Insya Allah Bermanfaat ya Sampai disini Dan Stay tune terus Di Indo Culinary Hunter Dan Semoga Semuanya Sehat selalu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax